Intro Ratusan warga rela antri di Balai Kota Sukabumi untuk melegalisasi akte kelahiran dan kartu keluarga sebagai salah satu persyaratan yang harus dilampirkan pada pendaftaran masuk sekolah. Para orang tua siswa antri hingga berjam-jam untuk bisa melegalisasi dokumen yang akan digunakan untuk mendaftar ke sekolah negeri yang dibuka tanggal 17 hingga 22 Juni mendatang. Kewajiban melampirkan akte kelahiran dan kartu keluarga yang sudah dilegalisasi itu merupakan dampak pemberlakuan penerimaan peserta didik baru zonasi pendaftaran sekolah untuk mengantisipasi peserta didik baru yang mendaftar di luar zonasi. Para orang tua mengaku tidak mengetahui akte kelahiran dan kartu keluarga yang dilegalisasi digunakan sebagai salah satu persyaratan yang harus dilempirkan untuk pendaftaran masuk sekolah. Kebijakan legalisasi itu membuat para orang tua mengaku repot karena harus mengurus dokumen-dokumen tersebut. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi Iskandar mengatakan sejak Jumat lalu, pihaknya sudah menerima warga yang akan melegalisasi dokumen kependudukannya untuk mendaftar ke sekolah. Menurutnya sudah ratusan warga yang melegalisasi akte kelahiran dan kartu keluarga tersebut. Jadi ada yang mempersyaratkan. Nah, sengaja kami buka karena memperhatikan waktu hari Jumat, pelayanan di disdukcapil melimpah. Dan mereka menanyakan, Pak, kapan lagi ini bisa dilakukan untuk legalisir? Karena itu hari Sabtu dan Minggu kami mengadakan. Mengadakannya bukan di kantor, disdukcapil, karena tempatnya sangat terbatas ya, kami lakukan di balik kota. Selama dibuka pendaftaran, calon peserta didik baru disdukcapil berkoordinasi dengan disdik Kota Sukabumi, menyetor data kependudukan yang telah dilegalisasi untuk daftar ulang peserta didik baru.